Kita awali informasi pertama pemirsa ratusan polisi mengevakuasi warga pemilik pohon durian dari tindakan anarkis di Temanggung, Jawa Tegah. Warga marah dipicu tuntutan pemilik pohon durian yang minta ganti rugi 50 juta rupiah akibat pemotongan dahan durian oleh warga saat kerja bakti. Beginilah suasana ketika tim Dalmas Unit Sabara Polres Temanggung, Jawa Tengah mengevakuasi warga berinisiat IKA di Desa Purwosari, Kecamatan Wonoboyo. Polisi terpaksa memberikan pengamanan kepada IKA karena warga marah dan dikhawatirkan akan terjadi hal yang terdiinginkan. IKA akhirnya berhasil dimasukkan ke dalam truk polisi terjamankan di Mako Polres Temanggung. Menurut keterangan polisi, kejalanan tersebut berawal adanya selisih paham antara IKA dan warga. IKA tak terima pohon durian yang melintang di jalan dipotong oleh warga pada saat kerja bakti. IKA meminta ganti rugi sebesar 50 juta rupiah, namun setelah jalan kepan mediasi di kantor desa, disupati ganti rugi seharga 5 juta rupiah. Namun jumlah warga tak terima dengan adanya ganti rugi tersebut. Dalam pelaksanaan kerja bakti ini ada pohon durian yang rantingnya menjulur ke jalan, akhirnya dipotong. Dari pemilik pohon durian ini tidak terima dan meminta ganti rugi sebesar 50 juta rupiah. Namun setelah dilakukan mediasi dari warga aparat desa setempat, ganti rugi ini dikesepakati 5 juta rupiah. Untuk saat ini IKA masih damainkan di Mako Polres Temanggung, sementara situasi kabra ansur kondusif. Dan keluarga pihak telah mendatangani kesepakatan damai. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, INews melaporkan.